Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar, Tunis Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Akademik Center Kampus Sudirman, Uiranda Fata, Palembang Tempatnya pada hari ini, Rabu 26 Juni 2024 Dalam acara Yudisium ke-47 Fakultas Dawa dan Komunikasi Berikut liputannya Yudisium Fakultas Dawa dan Komunikasi Sarjana ke-47 Dilaksanakan secara langsung di Gedung Akademik Center Kampus Sudirman, Uiranda Fata, Palembang Pada Rabu 26 Juni 2024 Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Dawa dan Komunikasi Uiranda Fata, Palembang Dan dihadiri oleh 176 wisdawan Yang terdiri dari program studi Komunikasi penyiran Islam Jurnalistik Bimbingan dan Penyuluhan Islam Manajemen Dawa Dan Perkembangan Masyarakat Islam Acara ini dihadiri oleh Guru Besar Uiranda Fata, Palembang Bapak Profesor Dr. Abdul Rozak MA Wakil Rektor III Dekan Fakultas Dawa dan Komunikasi Seluruh jajaran sivitas akademika Fakultas Dawa dan Komunikasi Dan seluruh Yudisiawan Serta para wali Yudisiawan Bapak Dr. Ahmad Sharifuddin MA Menyatakan harapannya kepada seluruh wisdawan Fakultas Dawa dan Komunikasi Sarjana ke-47 ini Agar dapat beraktualisasi dengan instansi, lembaga, dan masyarakat Dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan program studi masing-masing Dr. Haji Hamida MAG Selaku Wakil Rektor III Uiranda Fata, Palembang Menyampaikan harapan dan nasihatnya Kepada Yudisiawan Sarjana Fakultas Dawa dan Komunikasi Bahwa harus mempersiapkan diri Dalam menghadapi persaingan global Terutama meningkatkan skill Dalam berbahasa Inggris Intan Juhita Esos Selaku mahasiswa berprestasi Fakultas Dawa dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Menyampaikan bawasannya Agar terus semangat dalam mencapai tujuan dan peluang baru Kelihatan yang dilakukan sudah ya Jadi keakrapan antara wali dengan fakultas Itu nampak di Yudisium Kalau sudah wisuda itu Sudah gak kelihatan lagi kan Jadi Yudisium ini Kepakan acara yang ritual lah Setiap menjelang yudah dilakukan Gunanya tadi saya sebutkan Sebagai ajang saudara pahmi ya Yang pertama yang kedua Disitu ada harapan-harapan dari Dari wali mahasiswa Kemudian juga Kemudian dari pimpinan Semoga para alumni ini Dapat terima berkerja Nah tentunya harapan kami Para sarjana yang baru dilantik hari ini Yang di Yudisium hari ini Bisa berkiprah Bisa beraktualisasi di masyarakat Di instansi lembaga manapun Mereka bisa beraktualisasi Dan sebagaimana pesan kita tadi bahwa Sarjana alumni fakultas dauran komunikasi Adalah Mengambil filosofi sebagai Kunci Inggris Jadi jangan menunggu sih Kita mencari memanfaatkan kesempatan Begitu berkompetisi Mengikuti Katakanlah seleksi atau rekrutmen Sekali gagal Dua kali coba Dua kali gagal Tiga kali terus Coba selalu Sehingga betul-betul memperoleh Pekerjaan yang Yang sesuai Yang sesuai dengan passion Dengan program ini masing-masing Tentu Iringan doa Kemudian support Dari berbagai pihak Semoga para alumni Yang di Yudisium hari ini Sukses Saya rasanya bersyukur Bangga dan juga bahagia Telah menjadi salah satu Mahasiswa Yang berpredikat prestasi Di fakultas dawa dan komunikasi Untuk mahasiswa Yang di Yudisium hari ini Semoga sukses Selalu Kemudian Mendapatkan pekerjaan Yang diinginkan Selanjutnya juga Apabila yang ingin Melanjutkan studi Semangat selalu Dan juga Jangan lupa Mengembangkan potensi Dalam diri kita Demikianlah berita yang dapat saya Sampaikan Saya Marta Rani Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Tele Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati